Halo teman-teman, negara kita ini negara yang unik, budaya, kepercayaan, kultur, serta dunia. Baru-baru ini saya berkunjung ke tempat atau desa les, mengunjungi teman saya, Curung Mangku Chef Yudi, seorang chef Bali yang sudah didaulat menjadi Mangku di desa les. Khususnya di desa les ini punya satu kepercayaan yang umum dikenal di Bali adalah Ngaben. Tapi khususnya di desa les, Ngaben bukan berarti jenazah dibakar. Ngaben itu membekali sarana seperti sahaja. Jadi tidak dibakar di daerah. Oh di sini enggak? Di sini enggak ada Ngaben bakar. Kalau di desa lain, ya dibakar. Kalinya Bali tua. Di Bali mula, tradisinya tidak ada Ngaben. Jadi betul, jadi mayat ditanam. Nah unik lagi, prosesi memasak, menyiapkan makan-makanan sahaja itu seolah-olah sudah didirigen dari atas. Yaitu masing-masing penduduk sudah tahu tugasnya harus ngapain. Ada beberapa macam makanan-makanan yang untuk sesajen. Ini bumbu Bali bahannya apa saja coba? Ini semua umbi, semua rempah-rempah umbi, rempah bunga, rempah daun, semua masuk di sini. Kencur, galanggal, jahe, kunir, bawang merah, bawang putih, pokoknya komplek. Namanya juga bahasa gede. Belum ada yang wangen, ada yang cengkeh, ketumbar, itu kan pala gantung namanya. Itu semua masuk. Kalau tidak salah kurang lebih sekitar 24 sampai 26 rempah-rempah bumbu ada di Bali. Jadi kalau masa ritual seperti ini, ada yang namanya, kalau ada yang menyebut patus, ada yang menyebut belaun. Dan kebetulan kalau di desa saya, bapak saya, jadi bapak saya yang senior, jadi chef-nya di sini, chef kampung. Jadi di sini, ini tidak hanya diracang, tapi diuncuk juga, diungguk. Oh, ditungguk? Diungguk juga ya, diuncuk pakai lesung. Apa yang dilakukan pada saat selesai menyiapkan sajian? Semua bergumpul menikmati lawat. Lihatkan lawatnya warna yang merah segar. Berarti itu lawat yang dicampur dengan garah segar Bali. Bila Anda orang non Bali, bisa minta Egypt lawar putih. Sekali lagi, komunikan kuliner di Indonesia. Masing-masing daerah mempunyai pola mengolah kuliner masing-masing. Bila satu saat Anda berlibur di Bali, dan punya kesempatan temu yungin Bali Utara atau daerah Gulereng, jangan lupa mengunjungi Desa Les, bertemu dengan Jero Mangung Syedwini. Terima kasih telah menonton!